Hai semuanya kembali lagi bersama aku Leni Di video kali ini saya mau membuat ikan kuapalu mara khas makasar So buat kalian yang penasaran cara membuatnya dan apa aja bahannya Simak videonya sampai selesai ya Dan untuk ikannya ini aku pakai satu ekor ikan bandeng Karena memang kalau ikan kuapalu mara itu lebih terkenalnya menggunakan ikan bandeng Jadi ini aku pakai satu ekor ikan bandeng Tapi kalau teman-teman mau pakai ikan lain juga boleh tergantung selera ya Dan untuk bahan-bahannya sangat simpel ya Ini aku pakai cabai rawit untuk pedasnya disesuaikan selera masing-masing ya Ada bawang putih dan juga bawang merah Ada lemkuas, ada kunyit dan juga jahe Dan ini aku pakai tomat merah satu buah Dan juga tiga lembar dan salam Dua lembar dan jeruk dan dua batang serai Dan ini aku pakai satu buah jeruk nipis untuk marinasi ikan Supaya ikannya tidak bau amis Dan ini ikannya langsung aja saya mau marinasi dulu Dengan jeruk nipis dan juga garam Dan ini bahan-bahannya semua cukup dipotong-potong aja Kecuali kunyit saya haluskan Kalau teman-teman mau pakai bubuk kunyit juga boleh Tapi aku lebih memilih menggunakan kunyit masih mentah Supaya lebih segar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua bahan-bahannya Sudah layu dan wangi Jangan lupa tambahkan garam Penyedap dan juga merica bubuk Dan ini aku tambahkan gula pasir sedikit Tapi opsional aja ya Dan aku tambahkan air secukupnya Dan setelah mendidih langsung aja masukkan ikannya Dan masukkan juga cabai rawit utuh Dan tomat yang sudah dipotong-potong Dan setelah hampir matang baru masukkan daun bawang Tapi ini opsional aja ya Dan jangan lupa koreksi rasa Dan ini dia hasilnya Jadi gampang banget kan Cara membuat ikan kuapalu marakas makasar Jadi teman-teman wajib banget cobain Karena ini kuahnya benar-benar seger Oke sampai disini dulu ya videonya Buat teman-teman yang suka Selamat mencoba Semoga videonya bermanfaat ya Dan sampai jumpa di next video Bye-bye 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 Bye-bye